Teman, manakah yang lebih kuat diantara busur Gandhiwa Arjuna dengan busur Wijaya milik Karna? Dikatakan bahwa kedua busur ini hebat dan dipuja oleh semua orang, baik itu Dewa, Danawa, dan Manusia. Selain itu, ada banyak busur surgawi selain Gandhiwa dan Wijaya, seperti Saranga yang merupakan busur milik Dewa Wisnu. Busur tersebut digunakan oleh Sri Rama dan Sri Krishna. Lalu ada busur pinakah milik Dewa Siwa. Setiap busur memiliki spesialisasi dan kekuatannya masing-masing. Baiklah, untuk mengetahui lebih lanjut, pertama mari kita bahas dulu mengenai busur Gandhiwa. Gandhiwa adalah busur yang diciptakan oleh Dewa Brahma. Busur ini digunakan oleh para dewa untuk mengalahkan iblis berkali-kali. Dewa Brahma sendiri menyimpannya selama seribu tahun. Kemudian Dewa Brahma memberikan busur itu kepada Prajapadi Daksa, yang merupakan ayah dari Dewi Sati. Daksa memegangnya selama 503 tahun. Setelah itu busur ini digunakan oleh Dewa Indra selama 580 tahun. Kemudian diberikan kepada Soma Dewa Chandra. Dewa Chandra menyimpannya selama 500 tahun dan melakukan banyak pertempuran. Kemudian diberikan kepada Dewa Baruna yang menyimpannya selama 100 tahun sebelum memberikannya kepada Arjuna atas permintaan Dewa Agni. Bahkan Dewa Siwa telah menggunakannya pada banyak kesempatan untuk pertempurannya. Busur gandewa ini adalah busur yang melengkung ganda dengan proporsi yang sangat besar dan berat yang luar biasa. Gandewa memiliki 108 senar dan salah satunya adalah senar yang tidak dapat diputus atau dipotong. Setiap kali panah ditembakkan, senarnya mengeluarkan suara gemuruh keras yang membuat para musuh ketakutan. Busur gandewa ini bersinar terang selama pertempuran dan sulit untuk dilihat. Itu memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan panah berkali-kali. Seorang pemanah terampil seperti Arjuna ketika dilengkapi dengan busur seperti gandewa, hampir membuatnya tak terkalahkan. Baiklah teman, mari kita bahas mengenai busur Wijaya milik Karna. Bagaimana dan mengapa busur Wijaya diciptakan? Setelah Tarkasur dibunuh oleh Kartikea, putra Dewa Siwa. Ketiga putranya melakukan penebusan dosa besar selama bertahun-tahun dan membuat Dewa Brahma menjadi kagum. Mereka meminta anugerah tiga benteng yang tak tertembus dan abadi. Tetapi Dewa Brahma berkata bahwa tidak ada yang abadi dan dia tidak dapat mengabulkan keinginan itu. Jadi ketiga bersaudara itu meminta agar kota-kota benteng hanya bisa dihancurkan dengan satu anak panah. Karena anugerah ini, mereka merancang kota-kota benteng tersebut di bumi dengan didik besi. Kemudian di langit dengan dinding perak. Dan terakhir di surga dengan dinding emas. Kota-kota tersebut terus bergerak dan hanya berada dalam satu baris setiap seribu tahun. Jadi dengan bantuan kota-kota ini, para Asura mulai makmur dan akhirnya mulai menindas para Dewa dan para Resi di dunia. Setelah banyak perang, Dewa Indra tidak dapat mengalahkan Asura atau menghancurkan kota-kota yang menjadi sumber kekuatan mereka. Dewa Indra bersama dengan Dewa lainnya menemui Dewa Brahma untuk mencari solusinya. Dewa Brahma berkata bahwa hanya Dewa Siwa yang dapat menghentikan iblis itu. Karena ketiga saudara Asura adalah penyembah Dewa Siwa yang agung. Mendengar permohonan para Dewa, Dewa Siwa meminta dibuatkan panah yang cukup kuat untuk menghancurkan ketiga kota tersebut bersama-sama. Demikianlah sebuah panah pun dibuat. Dewa Wisnu yang menjadi panahnya. Dewa Agni berada di ujung panah tersebut. Dan Dewa Bayu menjadi bulu-bulunya. Namun demikian, tidak ada busur yang cukup kuat untuk menembakkan panah. Banyak busur surgawi sudah ada termasuk saranga, binaka, dan gandiwa. Tapi tidak bisa menembakkan panah yang merupakan Dewa Wisnu sendiri. Jadi Wiswakarma ditugaskan untuk membuat busur yang bisa menembakkan panah itu. Demikianlah Wijaya diciptakan. Dan dengan busur itu, Dewa Siwa menghancurkan tiga kota dalam satu tembakan. Busur Wijaya kemudian diberikan kepada Dewa Indra untuk disimpan. Kemudian Dewa Siwa menyuruh Dewa Indra agar memberikan busur itu kepada Parasurama untuk memerangi kejahatan yang telah menyebar di Ras Kesatria. Busur ini membuat Parasurama menjadi tak terkalahkan. Dengan busur ini, Parasurama menghancurkan Ras Kesatria sebanyak 21 kali. Dan melalui Parasurama, Busur Wijaya akhirnya diberikan kepada Karna. Tali busur Wijaya ini tidak dapat diputus oleh Astra atau senjata surgawi apapun. Ketika anak panah dilepaskan, dentingan busur itu sekeras guntur yang menyebabkan ketakutan dan keputusasaan yang besar pada musuh. Busur itu menghasilkan kilatan cemerlang seperti kilat yang membutakan para musuh. Tidak banyak prajurit yang bisa menahan kemegahannya dalam pertempuran. Energi panah dapat diperkuat seribu kali saat busur diisi dengan banyak mantra suci. Tidak ada senjata bahkan pasupatastra tidak dapat membukai seseorang yang membawa busur Wijaya dalam pertempuran. Dalam Karna Parwa dalam Mahabharata. Karna membicarakan mengenai busur Wijayanya dengan busur Gandhiwa. Karna mengatakan bahwa kehebatan memanahnya sama dengan Arjuna. Baik itu ketepatan, ketajaman, dan kecepatan dalam memanah. Karna juga berkata, Busur saya yang disebut Wijaya adalah yang paling utama dari semua senjata. Dengan busur ini, aku akan bertarung dengan Arjuna yang bersenjata perkasa. Arjuna tidak akan mampu mengalahkan saya dalam pertempuran. Akan tetapi, saya juga merasa kurang daripada Arjuna. Tali busur Arjuna adalah surgawi. Gandhiwa memiliki dua tabung panah yang tidak akan pernah habis. Selain itu, kusir Arjuna adalah Govinda sendiri. Saya tidak punya yang seperti dia. Kusir Arjuna adalah Krishna yang dipuja oleh seluruh dunia. Di samping itu, kereta kudanya dihiasi dengan emas yang diberikan kepadanya oleh Dewa Agni. Keretanya tidak dapat ditembus di setiap bagiannya termasuk kuda-kudanya. Hal inilah membuat putra pandu itu sangat mengagumkan. Meskipun lebih rendah dari Arjuna dalam hal ini, aku masih ingin bertarung dengannya. Selama pertempuran hari ke-17, karena mengalahkan Arjuna dan hampir membunuhnya, Arjuna tidak bisa menandingi karena dalam pertempuran. Baru setelah Karna meletakkan busurnya karena harus menarik roda keretanya yang tenggelam ke tanah, Krishna kemudian memberitakan Arjuna untuk membunuhnya. Karna tidak mungkin bisa membunuh Karna ketika ia memegang busur Wijaya ini di tangannya. Dengan demikian, kita dapat berasumsi bahwa Wijaya adalah busur yang jauh lebih kuat daripada Gandhiwa. Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Ingat like dan share juga ke sosial media kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.